Beralih ke berita lain, pemirsa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat gelar Pasar Murah guna mengendalikan terjadinya lonjakan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Selain melibatkan BUMN dan BUMD, Pasar Murah yang digelar di tempat pelelangan ikan Mamuju juga mengundang distributor sembako sandang dan perusahaan kebutuhan pokok lainnya. Wakil Gubernur Eni Anggreni Anwar didampingi Set Prof. Sulbar Muhammad Idris dan sejumlah kepala OPD lainnya melakukan pemantauan langsung Pasar Murah yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di tempat pelelangan ikan lingkungan Kasiwa kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Pasar Murah disambut antusias oleh masyarakat karena paket yang dijualnya di bawah harga standar. Ada pun paket murah yang disediakan berupa bahan pangan yakni berupa beras, gula, minyak goreng, daging, tepung, telur, sirup, serta rempah-rempah dengan harga 30% di bawah dari harga pasaran. Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Anggreni Anwar mengatakan Pasar Murah yang digelar untuk menstabilkan harga dan mensejahterakan masyarakat dengan menjual harga di bawah 30% daripada harga di pasaran. Dengan harapan adanya Pasar Murah menjelang bulan suci Ramadan ini, masyarakat bisa menikmatinya. Pasar Murah ini adalah Pasar Murah yang kita peruntukkan untuk para masyarakat dan juga dengan ASN. Karena ada dua titik kami mengadakan Pasar Murah ini, ada satu di kantor Gubernur dan satu di titiknya di daerah sindikasi wa sini. Jadi maksud kami adalah untuk menstabilkan harga dan juga untuk membantu masyarakat dengan menjual harga di bawah 30% daripada harga pasar. Selain itu, Pasar Murah ini dilakukan guna untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di pasar yang dapat menyusahkan masyarakat, terutama bahan pokok. Seluruh masyarakat Sulawesi Barat juga dihimbau jika mendapatkan harga di luar dari batasan normal untuk segera melaporkan ke pihak Pemprov Sobar. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews melaporkan.